Intro Ayu Ting Ting Mbak sudah tak ada harapan isi hati Robi Purbe Kini sang biduan ini terang-terangan didekati aktor lawas ini Pasmara Ayu Ting Ting kerap kali mencuri perhatian publik Ibu dari satu orang putri ini hingga belum menemukan tambatan hati baru Sejumlah pria sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan sang biduan asal depok tersebut Sebut saja seperti Robi Purbe, Ivan Gunawan hingga Didi Riyadi Sosok presenter Robi Purbe sempat ramai memiliki hubungan dengan Ayu Ting Ting Dikutip dari githot.id Ayu Ting Ting bahkan menanyakan soal kesempatan dirinya mendekati sang presenter Hal ini terlihat dari kanal Youtube Kisju TV pada Minggu 11 Juli 2021 Mantan kekasih Syahir Syahir itu lalu menanyakan soal kesempatannya mendekati Robi Purbe Kamu bilang problemnya kita udah terlalu lama jadi kayak keluarga Jadi aku udah gak punya kesempatan lagi Car Ayu Ting Ting Namun demikian presenter Robi Purbe ternyata sudah dijodohkan dengan wanita lain oleh Ashanti Sementara itu Ayu Ting Ting belak-belakang tengah dipepet oleh aktor lawas Syahrul Gunawan Dikutip dari githits.id Setelah kasus perceraian tersebutlah membuat banyak gosip miring tentang masalah percintaan dari ibu anak satu tersebut Meski sudah hampir memutuskan untuk menikah dengan salah satu pengusaha yaitu Adi Jayusman Berdadak hubungan tersebut kandes Hingga pada akhirnya Ayu Ting Ting banyak dijodohkan dengan beberapa artis seperti Ivan Gunawan dan Robi Purbe Namun belakangan dirinya malah dikaitkan dengan aktor lawas Syahrul Gunawan Penyebabnya munculnya komentar pria yang kini jadi wakil Bupati Bandung itu pada postingan Instagram Ayu Ting Ting Komentar Syahrul Gunawan yang hanya berupa emoji itu Membuat netizen ramai-ramai ingin menjodohkannya dengan Ayu Ting Ting Apalagi ketika keduanya memang saat ini sedang sama-sama sendiri Mulanya Ayu Ting Ting mengunggah potret dirinya tengah mengenakan sehelai kain khas NTT Dalam foto yang diunggah di Instagram pribadinya Ad AyuTingTing92 tersebut Memang menunjukkan dirinya terlihat lebih seksi dan memang sedang menunjukkan promosi suatu barang Warganya justru fokus dengan komentar Syahrul Gunawan dengan memberikan emoji bergambar seperti jatuh cinta Cie tulis seorang netizen Sikat Kang tulis salah satu seorang netizen Ternyata hal itu tidak dilakukan oleh Syahrul Gunawan hanya sekali Seperti postingan foto pendanggut Ayu Ting Ting berhijab yang diunggahnya pada Sabtu 12 September 2020 Pada foto tersebut Ayu Ting Ting terlihat tampil menawan menggunakan hijab dengan riasan minimalis Jauh dari kesan glamor yang kerap melekat pada dirinya saat berada di dalam layar kaca Dalam mengunggahan tersebut ternyata Syahrul Gunawan juga mengomentari foto Ayu Ting Ting Cantik Ayu at Ayu Ting Ting 92 Tulis at Syahrul Gunawan Official